Oke teman-teman, jadi kita masuk ke proyek yang pertama Proyek yang pertama dikirim dari user yang namanya Niko F Nah ini dia cerita katanya izin share Ini saya bikinnya setelah belajar tentang Codeigniter Saya bisa bikin startup sendiri, wah keren Jadi nama websitenya adalah Mabakampus teman-teman Nih teman-teman bisa lihat ya Jadi websitenya Mabakampus, ini kita lihat ya Buat apa websitenya? Jadi ceritanya katanya Mabakampus merupakan solusi untuk latihan masuk perguruan tinggi favoritmu Keren ya Jadi ini kayak bikinnya pakai, saya nggak tahu ini apakah pakai template atau from scratch Niko ya Tapi dia ada seperti landing page gini, diatasnya ada Navbar ya, navbar yang transparan Tapi kalau saya scroll, dia berubah jadi warna putih solid Keren Dan navbarnya ini stay atau fix atau apa ya Kalau bootstrap bilangnya ini sticky ya Jadi dia nempel, lengket gitu Kalau kita scroll ke bawah, ini ceritanya Kayaknya website-nya kayak website untuk persiapan kuliah nih kayaknya ya Jadi di dalamnya kita bisa uji latihan Untuk yang mau UTBK atau SPMB Terus ada pembahasan soal, wah keren 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 Scroll ke bawah, ini beberapa Oh ini ada ini, ada timeline Jadi dia pakai lazy loading ini namanya ya Lazy loading itu kalau kita scroll Elemen yang diperlukan baru muncul Wess keren keren Cuman ini kok warnanya agak beda ya Aduh ini dikit detail nih Padahal kalau dibikin sama jadi lebih ngeblend Terus kayaknya kalau warna abu-abu Ini agak tua ya Kalau abu-abunya lebih muda Warnanya hitam oke Tapi kalau abu-abunya ini sedikit lebih tua Warna teksnya hitam Kurang kontras Jadi kalau mau teksnya ganti jadi Lebih cerah gitu Mau putih boleh Mau abu-abu yang lebih muda boleh Tapi keren ya teman-teman ya Jadi ini Tampilan website yang pertama Namanya Mabakampus Ini kalau di klik juga udah ada fitur smooth scrollingnya Mantap Oh Apa tadi siapa yang cerita apa Artikel ya Oh kalau artikel dia pindah Bukan ada di halaman yang sama Jadi dia blog itu Pindah ya Oke Sekarang biasanya kalau sudah dilihat Kita cobain versi mobile ya teman-teman Jadi kalian boleh klik kanan Inspect Terus kita ke Ini geser dulu deh Nah ini versi mobile nya Oh keren ya Coba kita buka di Apa Google Pixel Jadi awalnya begini Ini kalau di klik Ada Menu navigasi nya Mantap ya Jadi ini jadi kecil Si apa Hero image nya Atau Gambar yang paling utamanya Mantap mantap Ini Punyanya Niko Oke Terima kasih Niko sudah submit Project nya ya Keren 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 Buat teman-teman yang pengen lihat-lihat Silahkan Website nya ada di Mabakampus Oke Sebentar saya kembali ke sini Sip ya Bisa diturunkan resolusinya Dimana Di Twitch ya Kalau di Twitch Kayaknya gak bisa diturunin Resolusinya Oh bisa sekarang Wah mantap Kalau minggu lalu Pada protes Di Twitch gak bisa diturunin Kualitasnya Jadi Terpaksa 720 Kalau sekarang bisa Teman-teman Iya mantap Jadi silahkan Buat yang nontonnya Pakai handphone Di 420 Juga Resolusinya Udah enak kok Dilihatnya Sip Mantap mantap Oke Sekarang Kita Masuk ke Project kedua Project kedua Projek kedua dikirim Dari teman kita Yang namanya Randi ya Nah Randi ini ngirimin 3 project sekaligus Gak apa-apa Kita lihat Satu-satu aja Project yang pertama Nama website nya Adalah ini Ayoboga Dotcom Ini katanya Dia kasih penjelasannya Sedikit sih Dia pake Laravel 7 Plus Bootstrap Versi 4 Ini adalah website Untuk belajar Jasa boga Berbahasa Indonesia Yang didalamnya Terdapat Forum diskusi Untuk Belajar masak Terus bisa juga Buat resep Nah oke Kita lihat ya Jadi ini website nya Dengan tema Kuning dan Biru yang sangat Kontras ya Jadi ada artikel Pas kita lihat Di halaman awalnya Itu Ada artikel Terus Kalau mau Ini sebenarnya Harus login dan Register Tapi kalau saya pengen Lihat isinya Kayaknya bisa lewat sini Boom Belajar masak Nah Jadi dia bisa Ada Macem-macem Wah Keren ya Mice in place Dia main-main di Apa namanya Card gini Pake Rounded corners Ini yang keren adalah Scroll nya Warnanya bisa berubah juga nih Jadi scroll nya Gak biasa Biasanya kan Kalau scroll Kita lihat disini Ya warnanya Sesuai dengan scroll Punyanya browser ya Tuh ini abu-abu Dan Abu-abu tua Kalau disini Wah keren tuh Browsernya bisa begini Ya mantap-mantap Disini ada komunitas Kayaknya ini buat forum nya Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol Bisa disini Tapi harus login dulu Hmm Kayaknya lebih seru Kalau misalnya Kita bisa lihat forum nya Tapi kalau mau posting Itu Baru Harus login dan registrasi Jadi tau Ngobrolin apa Kalau tertarik Baru login Gitu Ya gak tau sih Kalau misalkan Ini Randy Apa namanya Proses bisnisnya Pengen begini Ya silahkan aja sih Menarik ya Oke ini yang pertama Coba kita lihat dulu Responsive nya Oke udah mantap Responsive nya juga Ternyata warnanya gak terlalu Ini ya Saya pikir bakal Sakit mata gitu ya Terlalu mencolok Ternyata Enggak sih Mantap Pemilihan warnanya Oke 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 Keren 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 Projek berikutnya Dari Randy Adalah Dashboard COVID Jadi dia bikin Dashboard COVID Jadi banyak banget teman-teman Juga yang Ngesubmit Dashboard COVID Buat Apa namanya Pengelolaan API COVID Jadi ini Kita bisa lihat Ada informasinya Cuman kayaknya Background nya terlalu Rame Kurang 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 santai Sedikit Jadi Pas masuk kita Kayaknya fokusnya Ke background nya dulu Kalau dikasih Atau dikurangin Saturasinya Warnanya dibikin Abu-abu Kayaknya lebih asik Oh ini nyambung Katanya sama Ayobuga Jadi Kalau disini Tetep hotline nya Ayobuga Ayobuga itu kan yang ini Ini ada ngambil Dia udah Ini Hari ini ya Atau ini dimana Dia ngambil datanya Positif dimana Sembuh dimana Oh keren Nah liat nih Begitu disini Gara-gara Background nya Kurang terbaca Kurang terbaca Kurang terbaca Tapi UI nya Lumayan Keren Oh di Bandung Ini di Bandung Kayaknya data Covid nya Data Covid Tidak update Secara real time Aplikasi ini Hanya sebagai Project perkulian Oh Oke Oke Tapi disini Randi gak ngasih tau Ini bikinnya pake apa Karena Yang dikasih tau Cuman tadi Yang Ayoboga Dibikinnya pake Apa Laravel 7 Oke Mantap Thank you Thank you Randy Coba liat Responsifnya Eh Salah Sudah Sudah cukup rapi Sudah pake framework Kayaknya ini Gatau framework nya pake apa Pake bootstrap Atau pake yang lain Mantap Mantap Thank you Thank you Randy Nah Terakhir dari Randy Adalah website Portfolio nya dia Jadi ini nih Orang yang bikin tadi Randy Ramadhan Tuh Ini saya gak tau Ini juga gak diceritain Dia bikinnya pake apa Tapi kalo kalian liat Randy tuh punya Showcase project nya Punya artikel Punya podcast Jadi kalo temen temen Mau dengerin Atau mau baca artikelnya Langsung aja Ke randynetworks.club Sip Itu tadi Submission Atau kiriman kedua Kita dari Randy Ramadhan Thank you ya Randy Gimana temen temen Project keduanya Mantap ya Ntar Saya coba Baca dulu Beberapa chat Dari kalian Agak bingung ini Karena Chat nya dimasukin Jadi satu Jadi yang di twitch Pasti ke Timpa terus Saya bacain langsung Dari twitch nya Aja deh Eh Pada Oh ini ada yang Ajakin Mabar Dota Ayo lah Mabar Dota lah Ntar saya tulis di channel Mabar Oh ini ada Q Saya kasih akses mode Mabar Dota dulu Ini kalau Sawyer bakalan muncul Pop muncul Atau kalau Penasaran Cobain aja Ada project Ada project yang pake Node.js Minggu lalu ada ya Minggu sekarang Nggak tau Nanti kita lihat Nggak ada resi Halo resi Ya streaming Dadakan Karena Sabtu Nggak bisa streaming Project 2 Mantap ya Sip Oke Ayo Pak Mabar Dota Tapi saya masih Arcon Wah apalagi saya Saya cupu Oke Sip ya Seribu yang Yang nonton Waduh Selamat datang Teman-teman Selamat datang Di live streaming Udah sampai mana Sekarang reviewnya Baru 2 Projectnya Yang resi Akan saya Kirim Akan saya showcase Yang terakhir aja ya Kan udah 2 kali tuh Resi ngirim Update-an ya Nanti kita Buka yang resi Code Wars nggak Pak Ya Code Wars nanti abis Agak siangan lah Jam setengah 3 Setengah 3 Santai dulu sekarang Sekarang yang ketiga Yang ketiga Ini dari B Kembara Namanya Itu dari Bara bukan Buk Kalau di Twitch Ada Namanya Bara Nih Nama Websitenya Belanja Dotcom Kayaknya Belanja Dotcom Ada ya Websitenya Ini dibikin Pakai PHP Native Dan Bootstrap Versi 4 Simple Ini katalog Dari barang Ya Warna Pilihan warnanya Udah oke sih Cuman Hati-hati temen-temen Kalau misalkan Mau bikin Gambar Pastikan gambarnya Nggak kena stretch Begini Ini kayaknya Gambarnya Ukurannya Nggak pas Jadi begitu dikasih Ke Apa namanya Dimensi yang Ukurannya lebar Nih Harusnya Harusnya rapih Begini kan Eh Ada yang Cekering Cekering Sebentar Nanti saya bacakan Kalau misalkan Ukurannya Nggak pas Ketarik Nih Tuh Ya jadi hati-hati Ini Kalian bisa atur Background size Sama satu lagi Kalau mau bikin logo Pastikan logonya Juga ngeblend Atau nyambung Sama yang ada Di belakangnya Ini ketarik juga Nih kayaknya Oke Tapi untuk Katalog Udah oke sih Ini saya bisa Pilih Barangnya Berdasarkan Kategori Terus kita bisa Lihat detail Barangnya Eh Nah ini Detail barangnya Tuh Ya udah keren Oke Karena udah pake Bootstrap Dia udah responsif Juga Eh Tukarnya jalan nggak Oh ada tuh Add to cart Juga udah jalan Jadi kita bisa Masukin ke Shopping cart Kalau kita lihat Shopping cartnya Udah muncul Mantap Keren 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 Sip ya Thank you Bekembara Ini saya nggak tau Namanya siapa Itu adalah nickname Mantap Mantap Terima kasih Thank you yang barusan Udah donasi ya Lewat Saweria Tadi ada Dewo Dewo bilang Dear viewers Youtube Kapan kalian pindah Ke Twitch Asik loh disini Twitch tuh Lebih Apa namanya Lebih Saya nggak tau Emoticon Twitch Bisa di Jalanin di Youtube Nggak Bisa juga Kalau misalkan Nonton live streaming Lebih seneng Di Twitch Thank you Dewo ya Udah Donate Ada juga Bimo tadi Yang udah Donasi Terima kasih Katanya Halo pak Saya sangat terbantu Dengan tutorial Bapak Salam dari Stikom Bali Thank you Bimo ya Salam juga Buat temen-temen Dari Stikom Bali Sumpah ini Bingung ya Saya bulat Bulat balik Chatnya Udah ke Balap nih Ada komentar Dari Filip nih Untuk project 3 Pemilihan warna ya Sebenernya Kalau tema warnanya Saya udah suka Udah suka sih Jadi kayak misalkan nih Warnanya teal ya Ini tuh Biru ke hijau Itu biasanya disebutnya Teal Merahnya juga Udah oke Nah cuman Ini gak nyambung Sama Logonya Biasanya Nuansa Website itu kan Disesuaikan dengan Branding dia Jadi kalau misalkan Ini memang Logonya Belanja.com Ini gradasi Orange ke Orange muda Bikin si tema Warnanya Ada di seputar itu Banyak kok Website yang Bisa menyediakan Skema warna Dari warna yang Kalian pilih Misalnya Branding kalian Warna apa Terus kalian masukin Warna itu Terus nanti dibikinin Paletnya Color palette Yang sesuai dengan Warna itu Apa yang bagusnya Gitu Ya Oke Next ya Selanjutnya Kita masuk ke Project yang ke 4 Project yang ke 4 Kiriman dari Nahers 24 Ini Gak ada Deskripsinya juga Rasanya ya Ini adalah Websitenya Jadi Ini adalah Sebuah website Untuk profil desa Mekarhurip di Bandung Eh Bandung ya Jadi pas masuk Kita dikasih ada Modal box ya Jadi Cuman kayaknya masih Template semuanya Ini ada Bapak Ridwan Kamil Loh kok Namanya beda Ini dikrop ya Ininya ya Wajahnya ya Oh kebalik Ridwan Kamil Ya ampun Jangan di mirror nih Gambarnya Nanti semuanya kebalik Termasuk lambang negara kita Kebalik nanti Ini soalnya Jadinya Bukan Ridwan Kamil Tapi kalau dibaca dari kanan Ini Ridwan Kamil Ya tapi ini Websitenya keren Ada Profil dari desa Mekarhuripnya Nah ini juga sama nih Logonya Jadi kurang keliatan Ada navbar di atas Yang juga sticky Nempel Tadinya transparan Kalau di scroll jadi solid Ada informasinya Nah ini masih template Kayaknya ya Masih template Ini Oh ini pake widget Ini widgetnya Nah ini widgetnya yang bikin Temen saya nih Mas Ari Mas Ari Angga nih Dari Kopidev Dia bikin widget Yang bisa kalian tempel Di website kalian Mantap Keren Jadi bisa ditempel Ini udah update kalian Gak perlu connect API lagi Udah dibikinin Sama si widgetnya Ini juga masih template Kayaknya Ya oke 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 Sip Kalau kita kecilin Ini agak gepeng juga Jadi hati-hati ya Apalagi kalau Kita nyimpen foto orang Kalau kita nyimpen foto barang aja Udah keliatan Apalagi foto orang Kalau foto orang Ya jangan sampai gepeng Oke Jadi kalau kecil Pariduan kamilnya hilang Oh tapi keren nih Kalau misalkan kita kecilin Biasanya kan Kalau tadi kita lihat di website sebelumnya Navigasinya itu berubah jadi Nav yang bisa kita klik ya Kalau sekarang Navigasinya itu Berubah jadi Nempel di bawah Wah ini bagus nih Jadi dia stay disini Seperti tombol-tombol Yang biasa ada di handphone Di bawah Wah ya Keren-keren Mantap ya Nah hers Thank you Sudah mengirimkan Projectnya Silahkan dikembangkan lagi Dilengkapin ya Supaya orang kalau lihat Udah Gak template lagi nih Data-datanya Terus agak diperbaiki dikit Coba kalau bisa Ini entah dikecilin Gambarnya Atau diperbaikin logic Buat ngeganti Backgroundnya jadi solid Karena begitu si Helmnya Pariduan kamil kesini Dia kehalang Jadi gak ketahuan nih tulisannya apa Oke tapi overall lumayan Ya udah oke lah Tinggal diganti isinya aja Sip Next ada dari Satria Ini website nya Ada Kalau Satria ngasih paragraf Katanya gini Ikut ah Jadi ceritanya dulu Waktu baru lulus SMP Dan masih ada waktu luang Nonton videonya Pak Sandika Sambil ngulik Terus dia praktekin kesini Oke Nah karena kalau misalkan Kalian lihat ya Kalau kalian lihat ini Kayaknya ngikut Ngikut tutorial dari Channel web programming Unpas ya Kita pernah bikin landing page Yang Desainnya seperti ini Ini katanya membuat Apa warnetnya Jadi Warnet Ada informasinya di bawah Ada pricingnya Ya keren ya Ini teman-teman Kalau pengen bikin website nya Mirip seperti ini Bisa ikutin aja Tutorial landing page Pakai bootstrap Di channel web programming Unpas Ini udah Harusnya udah Responsif juga tuh Ya simple Tapi ya Lumayan lah Udah bisa Digunakan Oke mantap Satria Dia ganti background nya Ganti tulisan Cuman ini hati-hati Tulisannya juga Lumayan tidak terbaca Tuh ya Mungkin bisa diganti warnanya Atau Main-main Di shadow nya deh Supaya dia lebih ada Outline nya Nih Begitu ketemu putih Wah Udah dia susah dibaca Oke Sip ya Thank you ya Satria ya Wah ada tau teori Halo Ini kayaknya Yang Ini ya Punyanya Twitch Indonesia ya Waduh Thank you Sudah mampir Ada Vivi juga Thank you Sudah mampir Jagoan-jagoan Twitch Twitch mampir Thank you Thank you Thank you juga Buat yang barusan Udah Donate Ada Awis Fatwa Zain Dia nanya Awis nanya Pak untuk pewarnaan Seperti tombol Itu ada Standarisasinya Gak pak Kalau standar Gak sih Cuman Apa ya Belajar teori warna aja Karena warna itu Ada teorinya Jadi kita harus tau Apa warna yang komplementer Ada warna yang Triadik Jadi Kalau Pengen Websitenya Apa Palet warnanya Ada tiga Nah Tiga warna yang cocok Menurut teori warna Itu apa aja Kalau pengen Warnanya gradasi Nah di dalam teori warna itu Dikasih tau Rekomendasinya Ini 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 Gitu Walaupun Saya pernah baca juga Mengenai teori warna Jadi sarannya Kalau warna itu harus Kalau mau ini Lawannya ini Kalau mau ini Padanannya ini Tips-tipsnya ada Tapi di akhir Ada tambahan tipsnya Silahkan Break the rules Jadi pada akhirnya Balik lagi ke Selera Tapi Kalau kalian udah tau Teori warnanya Gak akan tuh Kalian bikin Backgroundnya biru Tulisannya merah Itu kan sangat Nabrak sekali Nanti user kalian Matanya Sakit semua Gitu ya Awis ya Jadi kayaknya Standarnya Saya gak tau ada apa Enggak Tapi biasanya ngikutin Kayak Kalau google tuh punya Material design Namanya Jadi ada panduan lah Tapi standarnya Saya kurang tau Tapi kalau teorinya Ada Teori warna Psikologi warna Ada gitu Jadi Warna apa Dipakai untuk Nuansa Seperti apa Ada Warna apa Dalam kultur Budaya mana Melambangkan apa Ada Jadi hati-hati gitu ya Apalagi kalian bikinin Websitenya buat klien Nah itu hati-hati Begitu memilih warna Ya sesuaikan dengan Tidak hanya dengan Keinginan klien Tapi juga dengan Teori-teori yang Kalian bisa pelajari Ada lagi tadi yang Donate Namanya Mending Rakit Nah ini kayaknya sekarang Meme ya Mending Rakit PC itu Jadi meme ya Mantap pak katanya Thank you Thank you Terus ada juga tadi Yang donate Namanya Aristosesar Thank you ya Udah donate Terima kasih pas Andika Lanjut terus Buat tutorialnya Mantap Oke thank you Ya jagoannya Twitch Abis Saya juga sering Nontonin Ininya Si live streamingnya Itu ada yang nanya Di Twitch Mending Rakit PC itu Dari mana sih Asal-muasalnya Gatau Saya juga ya Apa gara-gara Filter PS5 Jadi ngebandingin Ngebandingin Apa Daripada beli PS5 Mending juga Rakit PC Ya gitu ya Saya gak tau Bener ya Filter PS5 ya Resi ya Waduh Thank you tau This is some fire content Waduh Thank you Thank you Coba saya baca Dari ini dulu deh Dari Youtube Nah tuh Kalau di Twitch Resi bilang Harus diperhatikan juga Aksesibilitas warna Cari keywordnya Nih teman-teman Cari keywordnya WCAG 2.0 Color Contrast Saya copyin Kalau di Youtube ya Nih coba kalian cari Ini teori warna Atau banyak nih Ada yang nyaranin juga Pakai Harmony Generator Katanya Ya jadi Sebenernya ada teorinya Mending Rakit PC Mending Rakit PC Ya saya jadi mikir gitu kan Banyak meme yang nulisin PS5 PS5 Kalau udah punya pun Emang ada waktu Buat mainnya Apa enggak Saya ini Library PS Numpuk Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Dimainin Enggak Mending Rakit Mobile Oh awalnya Ada yang nanya Laptop 9 jutaan Apa Terus ada yang jawab Mending Rakit PC Ya 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 Oh iya ya Bukan itu Asalnya dari orang Yang saya Rekomendasi laptop Saya kira Dari itu Filter PS5 Soalnya kan Harganya Lumayan Ini Bagas Nanya di Twitch Apakah seorang programmer Harus mempunyai Web portfolio Ya iyalah Dari mana orang tahu Kamu itu Bisa bikin website Harus punya portfolio Itu yang jadi jualan kita Itu yang jadi Dasar kita buat Ngasih tahu orang Kalau kita tuh jago Ada hal sesuatu Ya Ada tips yang keren Saya lupa Dapet dari mana ya Kalau misalkan kamu Atau kalian itu Senang sesuatu Atau bisa sesuatu Atau bahkan jago sesuatu Kasih tahu dunia Kalau kalian Bisa itu Jadi jangan di Jangan disembunyiin Gitu Apapun Apakah Ini ada yang nanya nih Apakah akan ada Tutorial multi level User dengan Meet Out Insya Allah ya Ini lagi saya Siapin next videonya Oke 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 Next 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 Ini kita udah Udah nyari satu jam Next dari Ini keren nih Nama usernya di Twitch Kazooichi Jadi websitenya adalah Sebuah website Keliatannya simple Tapi dia Menampilkan informasi Banyak informasi Yang data-datanya Didapat dari API yang gratisan Jadi latihan Gimana bikin website Buat connect ke API-API Namanya Aldi rvngithub.io Nama website Bikinnya pake Murni HTML CSS JS Pake framework Yang namanya MVP .css Oh ini saya baru denger MVP .css Jadi yang pertama Ada COVID API API-nya Terus Ada quotes Ya jadi Random quotes Kalau kita klik Dia nyari Random quotes Eh ganti gak Nah ganti ya Nyari random quotes Berikutnya Keren Keren Sama Dia bilang ada Waktu sholat Tapi saya gak liat Ada dimana ya Menampilkannya Kayaknya belum tampil Yang waktu sholat Karena ada juga Kita bisa masuk sini Ambil API-nya Buat nampilin Waktu Waktu sholat Oh sama satu lagi Exchange USD to IDR Tapi saya gak liat juga Ada dimana Nah tapi intinya Ini keren ya Jadi Satu website Yang bisa ngambil data Dari public API Atau API yang bisa Memang kita pakai Oke Keren nih Kazooichi ya Kazooichi Selanjutnya Selanjutnya Ada dari Sellayun Nah kalau ini Websitenya Oh ini bikinnya Pakai python katanya Backendnya Namanya Indo IT Jadi Kayaknya ini Website buat layanan Mencari pekerjaan Mencari pekerjaan ya Oh gak Bikinin aplikasi Jadi Ini kayak Software House gitu Bikin aplikasi buat Mempermudah pekerjaan Anda Ditulisnya sih Cuman bahasa pemegaman Yang digunakan Python Nah tapi udah Gitu aja Yang bikin novel sidik Nah ini ada nih Novel sidiki Oke Layanan Ini Kalau navigasi ya Kalau kalian bikin navigasi Yang langsung pindah Begini Terus Navbarnya Gak sticky Gak nempel Pastikan kalian kasih Tombol untuk Balik lagi ke Navigasinya Supaya Gak di scroll Kalau ini kan Saya masuk ke sini Kalau saya pengen Ke yang lain Harus di scroll Kalian bisa Bikin aja Kalau mau gampang ya Kalau pengen Navigasinya Gak Sticky Bikin tombol Yang melayang ini Jadi back to top Jadi dia selalu ada Gitu Dimanapun Begitu kita butuh Ke navigasi lagi Klik Kalau ini kan dia Chat Pakai plugin Atau widget Oke Cuma saya gak tau Apakah Pythonnya dipake Untuk Nge-generate Kontennya Atau Jadi framework Untuk membuat Aplikasinya Ya sip Udah responsif juga Tapi navigasinya Ilang Mana navigasi Iya navigasinya Jadi ilang Oh Kalau responsif Navigasinya Ilang Sayang banget Oke Tapi itu Mungkin Kiriman dari Selayun Terima kasih Masih belajar Dan dalam Tahap pengembangan Bersama tim Oke Mantap Silahkan dikembangkan Untuk jadi lebih keren lagi Websitenya IndoIT.net Next Ini ada Dari Ochobot Underscore 28 Namanya OneCircleSoftware.com Ini juga sama Kayaknya ya Software house Atau agency Buat bikinin Web Atau Application Design Eh Application Ya Design Oke Simple ya Cuman Kayaknya Fontnya Beragam ya Jadi ada Ada font yang Sans serif Ada serif Saran saya sih Kalau Kalau Mau fontnya beda-beda Antara heading dan Tulisannya Antara heading dan copy Diusahakan Satu Ini Satu Kategori Kalau mau Sans serif Kayaknya pake sans serif Untuk webnya Lebih enak Daripada pake Serif Serif tuh kan Untuk printing Untuk buku Untuk majalah Untuk koran Pake serif Kenapa? Karena Ada Ini Ada kakinya Ini ada kakinya Kan serif tuh Font yang ada Sepatu Cowboynya Kalau saya bilang Biar gampang ya Kan serif tuh Pasti pake Sepatu Yang lancip tuh Kalau kalian nemu font Yang ada sepatunya Itu serif Tipenya Kenapa ada sepatunya? Karena kalau tulisannya panjang Ada panduan Kita Seperti punya Garis Imaginer gitu Jadi Ada garisnya Makanya Kalau kita baca Buku Baca Komik Eko komik Baca Koran Kayak dipandu Bacanya Supaya gak Tiba-tiba Loncat Pindah baris Gitu Tapi kalau di Screen Biasanya pake yang Sans serif Sans itu tanpa Jadi gak ada Sepatunya Tapi ini keren ya Desainnya keren Nah ini adalah Salah satu Portfolionya Ya Mantap Ada FAQ Beis Keren Jasa Pembuatan Website Kita lihat Responsifnya Oh ini Logonya nih Jangan Teman-teman Jangan maksain Kalau misalkan teman-teman Punya branding Punya logo Yang dipake Untuk Misalnya Banner Poster Terus Dipake buat Header Kopsurat Gitu ya Jangan dipaksain Untuk disimpan Ke web juga Ya karena ini Jadi gak keliatan Kalau perlu Bikin logo Yang khusus Ditampilin Di Navigasi Websitenya Sayang aja Gitu Ini Informasinya Gak Tersampaikan Ya udah Responsif Udah keren Udah mantap Warnanya juga Enak gitu Warnanya Di mata Gak Terlalu Mencolok Tapi ini Agak gak keliatan Kasih background Bikit aja Kalau putih Backgroundnya Kayaknya Lebih oke Karena ini Backgroundnya Ada teksturnya Ada Pola-polanya Mantap 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 Thank you Siapa? OchoBot OchoBot Thank you Thank you Dua lagi Dua lagi Project review Kita review Sepuluh aja Caranya Caranya bikin Sticky Navbar Di Bootstrap Tinggal kasih Class sticky Langsung Nempel Ada yang Mau linknya Indo IT Indo IT .net Sorry Indo IT .net Apa itu Matkul Halo buat temen-temen Yang baru Datang di stream Thank you Udah Hampir Need more Contrast Iya Tadi Yang mana Yang ini Kali Tulisan Dan backgroundnya Terlalu Ngeblend Harus dikasih Contrast Kayaknya Kalau pakai Yang ini Lebih oke Si tulisannya Teal Teal Lebih Lebih Tua Kayaknya Kalau dipakai Jadi Navbar Ini oke Coba kita Contek Nah ini Kita Contek Warnanya Kita Simpen Di Navigasi Kita Simpen Disini Tuh Kayaknya Lebih Kontras Kayaknya Lebih oke Lebih Kelihatan Jadi Ketika Dikecilin Eh Terlalu kecil Lebih keliatan kan Lebih kontras Ya betul 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 Mantap Is Ijin absen dulu Mau kemana Levi Ya silahkan Thank you Ya udah Mampir Tertular Figma Figma itu Bisa gak sih Diganti Untuk Ngeganti Photoshop Resi Saya rencananya mau hijrah dari Adobe nih Aduh Capek bayarnya Kalau bisa ganti Saya pake Photoshop Cuman buat bikin cover Thumbnails Belajar HTML Paling tidak sampai mana Semantik HTML Jadi HTML dasar Cari tau tag-tag Terus cari tau atributnya Terus Belajar form HTML form Gimana cara bikin form Tau bedanya antara checkbox, radio button Combo box Sama belajar semantik yang terakhir Figma plus Gimp Saya mau coba Udah Premiere Udah Saya mau ganti pake Final Cut Jadi meskipun Final Cut Pro harganya mahal Tapi sekali bayar Kalau Photoshop itu lumayan per tahunnya Udah ini tahun keberapa ya Tahun keempat saya bayar Tahun pertama Saya dapet diskon teacher Student and teacher ada tuh Harganya setengahnya Harganya setengahnya Tahun kedua eh gak bisa diperpanjang Ya udah saya beli normal Tahun ketiga beli normal Kayaknya tahun keempat udah cukup Ganti jadi Final Cut Kayaknya bisa deh Audition Saya mau ganti pake Apa kalo yang gratis tuh Udah bisa juga Saya udah ngulik-ngulik yang saya butuhin di Audition Bisa juga pake itu Saya lupa nama softwarenya Tinggal Photoshop Baca-baca sih bisa pake Figma Ini kata Resi bisa banget Saya gak aneh-aneh sih Cuman buat bikin thumbnail Untuk Itu aja video Youtube Nah ada yang Nyaranin Affinity Designer Ini Burhan juga bilang Affinity Designer pak Cuman saya belum pernah nyoba Affinity gratis apa bayar? Fotopia Ada yang bilang Fotopia Final Cut Berapa ya? 4 juta gitu Meren Berapa 400 dolar Atau 300 dolar Saya lupa Pokoknya Udah Biar sekali aja Gitu DaVinci Resolve Oh gratis ya Nanti saya cobalah Yang banyak yang nyaranin ini Oke 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 Next Terakhir terakhir Eh dua lagi ya Biar genap 10 Untuk yang Resi Yang progressnya Saya skip minggu ini resi ya Saya nanti mau langsung tunjukin yang Udah jadinya Resi Kemarin ngirimin progressnya Dua kali Selanjutnya ini ada dari Wakim Al Hakim War 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 Kim War Kim Al Hakim Ini Ide nya keren sih Dia men-generate NPWP Jadi dia bisa nge-generate NPWP Cuman Saya kira ini Ada hubungannya sama Connect ke database NPWP Tapi Ternyata tidak Dia hanya Apa namanya Mengatur Atau Menyamakan Format dari NPWP nya aja Jadi kalau Kita punya Eh ini Ada satu fitur namanya Validasi Nah saya kira validasi ini Adalah memvalidasi NPWP kita tuh Beneran ada Apa enggak Ternyata hanya Memvalidasi Nomernya aja Jadi kalau saya tulis Nomernya sembarang Jadi Hanya boleh 15 digit Dua Tiga Empat Lima Nah ternyata Eh Tuh invalid Nah formatnya ternyata Harus nyesuaiin NPWP Tapi bukan Bener-bener ngecek Itu NPWP Beneran ada Apa enggak Ya tapi Ide nya keren War Kimnya Nggak cerita Bikin pakai apa Tapi cuma nulis Adalah sebuah alat Untuk membuat Secara acak NPWP Dan memvalidasinya Oke Dan yang terakhir Nah ini keren nih Yang terakhir nih Yang terakhir Namanya Sekilas13 .github Yang ngirim namanya Reacto underscore meka Deskripsinya ini Bahasanya javascript Pakai frontend Frameworknya React Terus sebenernya Ini saya nggak disuruh Sama S-school Cuman karena di rumah Terus banyak waktu Yaudah bikin-bikin Gitu Tinggal minta gambar Ke temen Dan akhirnya jadi Nah ini keren temen-temen Yang bikin Temen kita Dari SMP Tuh temen-temen Anak SMP udah bisa React tuh Jadi ini S-school Kir Di sekolahnya Kir adalah Salah satu S-school Di SMP13 Yang bertemakan Kegiatan unik Macem-macem Katanya ya Jadi ini Isinya Nah Kegiatan X-schoolnya Cuman ini Harusnya ada fotonya nih Ada galerinya Jadi lagi Kir tuh kayak Apa karya ilmiah ya Ini kayaknya bikin Eksperimen Eksperimen Kalo di klik Ada galerinya Terus galerinya keren Bisa di play Slideshownya otomatis Jalan sendiri nanti dia Tuh Bisa Apa Dimunculin Thumbnail di bawahnya Bisa di pause Bisa fullscreen Nah ini keren sih Bisa digeser manual Jadi ini dibuat Harusnya jangan dibuat oleh Karya ilmiah remaja Dibuat oleh kamu Itu tulis nama kamu disini Dibuat oleh Saya Siapa Untuk Gitu Jadi ya Orang begitu lagi Siapa sih yang bikin Langsung tau Oh Bahkan diliatin tuh Source code nya Duh Keren Buat temen-temen yang penasaran Kayaknya boleh nih Di fork Ada repo nya Tuh bikinnya pake react Oh ini Ezra Kahiran Kok saya Familiar ya Namanya ya Kayaknya Ezra pernah ngirim Pernah ngirim Project juga ya Wah keren-keren Ezra Mantap-mantap Ya ini dibikinnya pake react Temen-temen Dan kerennya diatasnya ada Apa nih Team switcher Jadi bisa dark mode Mantap Panjang banget yang nanya nih Pak bikinnya gimana Enak Tanya sama Ezra nih Keren banget Oke Itu project terakhirnya Lebih Apa namanya Keren ya Pake Framework nya react Pake